Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekalian Kali ini kita akan membahas dan menebak-nebak sifat dan karakter orang yang bernama Chika Buat kalian yang namanya Chika, kalian harus banget nonton video ini sampai selesai Dan jangan lupa dibagikan kepada sanak, keluarga, famili dan teman-teman yang lainnya Agar mereka bisa merasakan apa yang kalian rasakan saat nonton video ini Oke langsung saja kita masuk ke dalam pembahasannya guys Let's go Chika, ya menurut namamia.com Chika dalam bahasa Jepang artinya itu dekat Chika dalam bahasa Indonesia artinya imut Chika dalam bahasa Jepang artinya bisa bermakna dekat, berdampingan, bisa juga karib ya sahabat dekat gitu lah Nah itu semua sumbernya adalah melalui namamia.com guys Kalian bisa mengunjunginya untuk info lebih lanjut Oke Nah sekarang kita akan menebak-nebak sifat dan karakter orang yang bernama Chika ini guys ya Nah Chika ini dalam pemikiran Mimin yang terlintas di dalam otak Mimin adalah seseorang wanita yang hiperaktif sih Ya menurut Mimin adalah orang yang hiperaktif Maksudnya gini Chika itu seperti wanita adalah sosok ukti perempuan yang dimana dia itu gak bisa diem Kalau kita ngelihat Chika itu bawaannya kayak gimana ya Gemes aja gitu karena dia itu selalu mempunyai Apa aja Pokoknya gerak gitu loh Kayak ada aja yang dilakuin sama dia itu Pokoknya hiperaktif banget gak bisa diem dan selalu aktif Dia ini adalah sosok wanita atau ukti yang terampil guys Dia itu orangnya kreatif Menyukai seni dan jago banget dalam urusan menggambar Tulisannya juga bagus Terus jago nulis kaligrafi yang tulisan Arab itu loh guys Nah terus dia itu juga menyukai baca buku novel Buku-buku yang romantis-romantis Buku-buku sejarah Pokoknya yang menambah ilmu wawasan Dia suka banget hal-hal yang seperti itu guys Nah Chika ini guys ya Adalah seseorang yang kompeten Pokoknya dia itu mempunyai pemikiran yang luas Gak cetek sih Maksud gue kayak gini Dia itu pintar banget menyesuaikan kepada lawan bicaranya guys Dia itu selalu mempunyai pembahasan dan topik yang menarik Sehingga kalau ngomong sama orang itu gak bosenin Dia itu selalu mempunyai pembahasan yang simple tapi menarik gitu loh Pokoknya kalau ngomong sama Chika Ngobrol itu gak kerasa 2 jam 3 jam itu gak ngerti Karena saking asiknya ngobrol sama Chika itu guys Nah Chika ini adalah seseorang yang Dimana dia itu gak bisa lihat anak kecil Pokoknya kalau lihat anak kecil cewek Cowok itu bawaannya gemes Pengen gendong pengen meluk Pengen pokoknya cubit-cubit gitu lah Pokoknya yang namanya Chika ini guys Dia itu suka banget sama yang namanya anak kecil Entah itu perempuan, cowok, terus Ya kan gender cuma 2 Pokoknya dia itu gemes banget sama anak-anak kecil guys Gak bisa lihat anak kecil bawaannya pengen gendong, gemes, pengen nyium gitu-gitulah Nah Chika ini guys ya Di balik tingkahnya yang hiperaktif Gak bisa diem Dan ceroboh dalam hal urusan hubungan Juga menaruh barang Chika ini adalah seseorang yang lembut hatinya guys Maksudnya kayak gini Dia itu ya gak bisa dirayu Pokoknya dirayu dikit aja Entah itu cowok-cewek yang ngerayu Dia itu kayak bawaannya kayak tersanjung gitu Mudah tersanjung sih menurut gue yang namanya Chika ini Kalau mau nyenengin Chika ya Setiap dia pakai baju apa aja Sanjung aja, puji aja Oh dia seneng banget guys Sampai dia itu melting-melting gimana gitu Pokoknya dia itu gak bisa kalau gak disanjung Bawaannya kayak langsung GR-GR gimana gitu Nah dia ini adalah seseorang yang murah hati guys Dia itu menyukai kebaikan Pokoknya gak bisa lihat segala sesuatu yang berada di depan mata dia Kayak ada orang yang kena masalah Misalnya ada pengemis di depan dia Ada orang yang butuh bantuan Dia itu bawaannya rasanya pengen nolong gitu loh guys Pokoknya dia itu punya hati yang selalu tergerak dalam urusan kebaikan Pokoknya kalau ada kebaikan atau pertolongan di depan mata dia Dia itu kayak pengen menyegerakan kebaikan itu Takutnya kalau dinanti-nantiin ntar hilang Tertunda dan dia gak dapet pahala Karena orangnya udah lari yang butuh bantuan kita Ya pokoknya dia itu suka bantu-bantu orang yang berada di sekitarnya guys ya Pokoknya jadi gak heran ya Gak heran sih yang namanya Chika ini ya temannya banyak Karena memang humble orangnya Dan dia itu so asik tapi juga menarik So asiknya tuh berkelas gak cuma so asik cari perhatian baper gak Dia itu so asiknya tuh memang bisa membuat suasana yang tadinya biasa menjadi luar biasa guys Pokoknya asik banget yang namanya Chika ini guys Dia itu lucu imut-imut gimana gitu tebakan gue ya namanya Chika Secara kan ya Pokoknya dalam bahasa Indonesia aja artinya Chika itu kan imut Ya tebakan gue dia itu kayak Gak terlalu tinggi Pokoknya pendek, gemesin, lucu gitu lah Itu tebakan gue ya Tebakan gue bisa bener bisa salah Kalau ada Chika yang tinggi kan ya Alhamdulillah Cuman dari Chika ya tebakan gue kayak terlintes di otak dulu tuh kayak Cewek imut Gak terlalu tinggi Gemesin gimana gitu Kalau ngomong ih suaranya cu Kayak merdu-merdu Gemes-gemes gimana gitu ya Tebakan gue ya guys ya Gak bisa bener bisa salah Just game Kita nikmatin aja ya kan Nah dia ini Chika ini guys ya Dia itu sangat mahir dalam urusan keuangan dan menabung Terkadang orang-orang itu sulit banget untuk menabung Tapi beda banget sama Chika ini Chika ini bisa menyisihkan uangnya untuk masa depan dia Pokoknya kalian jangan kaget lihat tabungan si Chika ini guys ya Pokoknya tabungannya tuh diatas 5 juta 10 juta ya kayak gitu lah Tebakan gue ya Karena Chika ini mahir banget untuk masalah tabung menabung Dan sangat jeli dalam urusan keuangan dia tuh hemat banget Dan bisa yang namanya tuh memprioritaskan apa yang penting untuk dibeli Terkadang kita beli Beli karena pengen ya kan Nah kalau si Chika ini dia tuh beli karena butuh Karena membutuhkan Beda banget sama kayak kita Yang boros sekali Bener gak Chika? Eh Chika Kamu harus jawab di kolom komentar ya Seberapa banyak benernya Nah secara alami ya guys ya Yang namanya Chika ini adalah seorang yang sangat jago dalam memberikan saran kepada orang lain Kalau kalian membutuhkan tempat curhat Chika adalah orang yang cocok untuk hal itu Karena dia tuh bisa menjadi pendengar yang baik dan tidak bore Maksudnya bore itu gini guys Gak bisa membocorkan apa yang kita curhatin kepada orang yang kita percaya Dia bukan orang yang seperti itu guys Dia tuh gak paling pantang bocorin rahasia temannya atau sahabatnya Pokoknya kalau kalian butuh tempat curhat Chika adalah solusi utama untuk mencurahkan isi hati kalian guys Nah Chika ini sangat jago dalam memberikan curhat dan pendengar yang baik Dan dia tuh jago juga berpidato guys ya Dan mempunyai bakat naluri yang baik lah Pokoknya selalu kebaikan yang ada terlintas di pemikiran dia Selalu berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik Cuman guys ya terkadang dia ini Kalau disuruh nyapu, ngepel, rada-rada males sih Dan dia itu terkadang ceroboh juga Kalau masalah kayak masak-masak gitu kan ya Terkadang kayak masih kurang asin lah Terus dia itu nyuci juga rada-rada males gitu loh Dan kalau naruh baju sembarangan gitu kan Namanya Chika ini bisa bener-bener bisa salah ya guys ya Terkadang terbakan doang Terus dia itu paling suka makan Seblak terus makan mie ayam Makan santan-santan gitu juga suka dia Kayak opor-opor gitu Dan paling gak bisa makan makanan yang bersayur Kayak sayur apa ya Sayur bening Jagung Tewe Apa tuh Terong Kurang bisa dia Nah Hobinya Iname Chika ini Dengerin musik Nonton Youtube Scroll TikTok Terus Nontonin story temen-temennya Terus Dia itu suka gambar Dan ya Mempunyai beberapa bakat seni yang lumayan lah Menurut gue Nah Sekarang guys ya Kepribadian Chika Dalam studi numerologi Sumbarnya namanya .com Chika ini Mempunyai keperibadian ekspensif Fusioner Petualang Menggunakan kebebasan dengan cara konstruktif guys Oke guys Sampai sini dulu Tebakan kita Untuk Anak yang Bernama Chika Buat kalian yang namanya Chika Kalian harus banget nonton video ini Dan terima kasih Yang udah nonton video ini Sampai di menit ini Jangan lupa drop komentar di bawah Perasaan kalian saat nonton video ini Seperti apa Apakah banyak benernya Atau banyak salahnya Oke Salam dari gue Untuk yang namanya Chika Yang berada di seluruh dunia ini Dari gue Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk kalian semua Oke Jaga kesehatan Jangan lupa makan Dan Semangat puasanya Gue cabut dulu Kami memberikan doa terbaik kami Untukmu Semoga kamu selalu menjadi pribadi Yang luar biasa Dan baik dalam segala hal Lebih memilih memaafkan Demi kebaikan Daripada membalas Demi keburukan Jangan pantang menyerah Dengan cobaan yang ada Dan ingat tetap tenang Dan tawakal Karena Kata iman baga Sebelum menjadi kupu-kupu indah Betapa banyak waktu Yang harus dilaluinya Dalam kepompong Maka bersabarlah Dan tetap berusaha Karena Tawakal adalah suatu ibadah Yang agung Yang hanya boleh diperuntukkan Bagi Allah Ta'ala Semesta Tetap semangat Dan jangan lupa bersyukur ya Subscribe Jika rasa channel ini bermanfaat Like Jika kalian merasa semuanya benar Berikan komentarmu Jika kalian ingin request Nama Atau pembahasan Apa yang menarik Untuk dibahas Dan bagikan ke teman Atau keluargamu Agar mereka bisa merasakan Apa yang sedang kamu rasakan Saat ini Sampai jumpa Di video selanjutnya